Sejatinya pasangan suami istri mendamba ikatan pernikahan yang langgang hingga akhir hayat, namun terkadang kenyataan berkata sebaliknya. Pasangan suami istri yang tidak kuat melewati ujian perkawinan justru menempuh jalan perceraian. Beragam ujian kerap menerpa pasangan suami istri, salah satunya adalah karena perselingkuhan akibat kehadiran orang ketiga. Banyaknya kasus perceraian karena perselingkuhan inilah yang menjadi ide sejumlah orang yang menawarkan jasa pengintaian terhadap pasangan. Detektif Cinta namanya. Ada sejak tahun 2006, Detektif Cinta mampu menjawab keresahan istri atau suami yang mencurigai pasangan yang berselingkuh. Detektif Cinta memiliki lima cabang yang sudah tersebar di Jakarta, Surabaya, dan Bali. Untuk satu kasus pengintaian, detektif menurunkan lima agennya yang lihai menelusuri aktivitas target sehari-hari. Biasanya kita pakai metode surveillance. Artinya kita pengamatan langsung dan kita mengikuti gerak-gerik dari suami atau istri itu sendiri. Itu kesehariannya mulai mungkin berangkat kantor sampai dia pulang kantor. Atau selebihnya di luar kantor dia kemana. Atau pada saat makan siang dia kemana. Seharian mengikuti aktivitas seseorang bukan pekerjaan mudah. Kalau kemana saja target pergi, sang detektif harus pasang mata telinga dan selalu siaga. Sabar saja tak cukup. Perlu ketenangan agar investigasi tak bocor. Kita pergi bersandiwara dan membawa diri kita pada saat kita di tengah-tengah keramaian orang. Di situ yang kita hanya asing, kita hanya sendiri atau berdua. Nah, di situlah kuncinya kita untuk melakukan sandiwara itu. Supaya lingkungan sekitar tidak mencurigai kita kalau kita sedang melakukan investigasi atau sedang mengintai orang. Tugasan detektif cinta untuk mencari tahu kesetiaan pasangan tidaklah mudah. Karenanya, tarif menggunakan jasa detektif cinta relatif mahal. Untuk satu minggu pengintaian, detektif cinta mematok harga 25 juta rupiah. Mereka menganggap angka ini cukup wajar, karena tingkat pekerjaannya sulit dan alat untuk menginvestigasinya tidak murah. Sejak awal berdiri, detektif cinta sudah menangani lebih dari 200 kasus. Kasus rumah tangga di kawasan Jakarta. Beragam kasus beres dibongkarnya. Mulai dari pasangan yang ingin memastikan suami atau istrinya berselingkuh, hingga pasangan yang sekedar iseng menguji kesetiaan pasangannya. Uniknya, justru klien yang awalnya isenglah yang justru terbukti jika pasangannya berselingkuh. Sebenarnya dalam konteks keluarganya mungkin mereka tidak ada masalah. Tapi dia ingin tahu pasangannya di luar itu seperti apa sih. Kadang yang itu yang akhirnya hanya cuma ingin tahu, tapi ternyata, eh, kebenaran, ternyata dia ada main, misalkan ada indikasi sesuatu di luar sana, entah ada fairnya atau ada teman dekatnya. Detektif cinta menyimpan rapi kerahasiaan identitas kliennya. Jumlah klien laki-laki dan perempuan ternyata sama banyaknya loh. Kalau uniknya sih kalau perempuan itu lebih emosionalnya lebih tinggi. Kalau perempuan laki-laki itu lebih santai dia. Dia lebih ke arah yang logik gitu. Tapi kalau yang perempuan ini dia lebih ke emosional gitu. Dia ingin cepat dapat, dia ingin cepat membuktikan, dia ingin cepat melabrak gitu. Itu yang perempuan sebenarnya. Bagaimana ingin mencari tahu kesetiaan pasangan saat tidak bersama Anda? Jasa detektif cinta menjadi jawabannya. Namun, yang terpenting adalah kejujuran pada kehidupan rumah tangga. Menjaga keterbukaan, saling jujur, dan menjalin komunikasi yang baik menjadi sederet kunci batra rumah tangga menjadi lebih harmonis. Donnie Sanjaya, Henraga Suara, Jakarta.